Oke guys, kita lanjut ke game yang kedua ya Antara Weibo Gaming melawan Vivo Kate Stars Meta 2 Smite lagi Oke lah, Zhang Fei sama Jing nya guys ya Ini masih pake Jing guys, Jing Jungler ya Dhani pula masih pake Musashi guys ya Kalo ngomongin soal shield sih, tadi gue mikirnya Ya kan udah ada Zhang Fei ya kan untuk masalah shieldnya Tapi mungkin ada pemikiran lain kayak Kombo antara si Princess Frost sama Jing nya mungkin ya Di dalam satu mirror domain yang sama gitu Tapi gue ya berharap semoga itu beneran terjadi Karena lagi-lagi lu kalo misalkan buka mirror domain Atau mencoba untuk pake Winter Is Here pun Tetep ada timelapsenya Sun Bin ya Hero yang digadang-gadang sebagai hero dark system Tapi cukup penyebalkan di match kali ini Langsung mati guys ya Charlotte-nya guys Waduh, padahal Weibo Gaming kemarin ngeri banget guys Ini lawan King Brazil langsung Ini gini ya guys ya Iya, gak bisa, langsung di-invade aja kali ini Dan gue punya mirror domain, masih ada kacau scene Dan kayaknya emang bener kata Cornet ini dicolong nih Kayanya sarapan nih Kayanya gak cuma kongling sama Nuon-Woni yang lagi masalah Karena emang kayaknya ada miscom Jadi ada combo skill dari Musashi ya Ultimate basic attack, skill 2 basic attack, skill 1 basic attack Biar dia tuh bisa kayak nge-mainten pasif yang duanya itu tuh Yang slow-slow, yang muter-muter ya Kalo misalkan lu pernah ngeliat ya kan Kayak apa namanya Montage judak-juduknya Musashi tuh biasanya gitu tuh Dia nyimpen buat stack-an keduanya Biar dia bisa kayak sing-sing tuh nih Woi Allah digasin kagis Eh, eh, lama banget Prince plus, prince plus Nah ini, oke lo Sumbin, ulu Masih aman Kelas mainah Ini kenapa ya Han kenapa sih Han Gua gak tau net Oh lo tampen dah managernya ini Managernya Wibu Gaming Kenapa sih Soalnya kemarin gak kayak gini mainnya loh Gua agak kaget loh Kenapa ya Kemarin bagus ya Bisa Han KPL Dream Team 12 menit Ya sekarang emang agak-agak Keliatan ada banyak miscom sih Ini Wan juga udah siap-siap Dia sayangnya gak punya flash Cuma udah ketauan posisinya harusnya Dari Nwonwu Dan juga JD Dan lagi back to farm Bironnya Soalnya kayaknya lagi nge-press karaguyunya Emang Charlotte Buat melawan Biron diawal juga sulit ya Karena pasti dipukulin sama si Bironnya Dia punya 4 feet suppression Menangnya tuh di mid game to late game Kalau misalkan Charlotte Bener loh guys Kemarin Wibu itu Membantai-bantai bro Tapi sekarang Lihatlah dan bukalah mata batinmu bro Cuma sekali lagi Dani Bakal ngebuka jalan Uset nahi Jingnya guys Set 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 Mati guys Mati guys ya Wadah Mainah Mainah Sudbinnya mati Niap Langsung flash aja Biron gue guys Suka banget guys Kalau Biron gue dipake guys Cuma ya trade-nya So far masih oke banget Cuma ya Konglinya dimatiin sih Birunya yang gak dikasih Dani yang dapet juga Dia gak bisa buat nge-lifesteal Karena lu udah Nge-pick Ini ya Musashi di first pick Terus kayak maksa buat main Jing Yang mungkin ngandelin Kayak tadi lu bilang Dia itu mirror domain Bisa bulak-balik nge-regen HP-nya Pake skill 2 bisa nge-regen HP-nya Tapi kok misalkan nge-adweal to the dead Apa yang mulai regen? Iya Dan juga tadi Kayaknya kondisinya agak sedikit Aduh gue ngeliat sih Agak maksa Jing Karena kita tau tadi Kayaknya shattered illusionnya juga Lagi keadaan yang no mana Maksudnya mananya lagi tipis banget Dan itu membuat Mati lagi salis Ada naga bro Aman bro Masih ada infinite fastness Dan langsung membuat dirinya bisa survive cabut ke belakang Lagi-lagi Masih bisa Masih belum bisa buat Nyulik ke sasya Dan Tyrant harusnya Uncontested kali ini Dimana cuma ada Guhwai aja Yang buat Sase Dia pernah ditanya waktu itu sama si Hostnya di Malaysia Si cucu Cucu pernah nanya Cara baca apa Sase Oh Sase Oke Sase Gue kira Sase Umbu makanan Sorry Alright Back to the game Sudah mulai terlihat Satu objektif didapatkan oleh Anak-anak VKS Walaupun ini Belum berbeda cukup jauh dari segi goldnya Diveren goldnya masih Terpaut Masih oke lah Walaupun ada beberapa invite yang dilakukan Tapi Ini pertanyaan adalah Apa yang bakal Dibuat Sama anak-anak Wibu Gaming Apakah bakal ada miscom lagi Apakah ada gerakan yang Satu persatu datang ya Karena disini sudah mulai bersiap Bipu set jeninya Set 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 Sengsing dan sangat baik dilakukan U set set Anjay Masih belum cukup Dmck Dalawannya itu Cukup ting Kalau guys ya Mahal itu guys Yang satunya punya Force field suppression Tadi juga di duel to the death Si jingnya langsung diangkat Setelah dia ultimate Berhasil di dodge Cuman ya sejauh ini nih Network gold Lagi-lagi Sekali lagi masih dimenangkan juga Langsung di roar Ternyata manu-nuo Di satsushinobi bacir UNG coba untuk melarikan diri Juga ada kacau sen Flash Langsung dibuang gitu saja Cuman kayak Gak apa ya Gak bagus banget Tapi gue nyatumbang Ternyata Langsung digank oleh Sase Yang juga bergerak ke arah atas Ini pergerakannya tim KS juga bener-bener Kaya kompak banget sih Pertukaran-pertukaran dari tadi Dan ini dari Arly-nya juga masih Banget butuhin gold Dia bakal coba untuk dapetin Tower di bagian bottom lane Cuman sayangnya gak cukup Waktunya Minion udah keburu abis Nuno juga gak punya rage-nya lagi Cuman tadi yang gue rasa Tuh kayak agak aneh gitu Kayak Nuno-nya ngebuka gitu Dia punya roar Tapi kayak temen-temen tuh Lama banget buat follow-up-nya Iya makanya Gue Aduh gue gak tau sih Coms-nya Wibu Gaming ini Lagi apa-apa yang terjadi tuh Kayak Terlihatnya tuh Kayak bener-bener satu-satu gitu loh Kayak masuknya satu-satu Terus ada Ada beberapa gerakan Yang bisa mengagetkan musuh Tapi lebih dikacangin Jadi kayak main sendiri-sendiri gitu loh Kayak gak ada komunikasi Satu sama lain gitu Kayak tidak dalam Satu Discord yang sama Padahal mereka dalam stage yang sama Satu Discord yang sama Gak tuh netnet Terlihat dari beberapa gerakan Tapi ini semoga Sudah langsung di solve Dan tidak ada lagi Gerakan-gerakan miscom Karena kita lihat juga Dari si Arly-nya tuh JD-nya Masih dengan pattern yang sama sih Menurut gue ketika Ada beberapa pressure yang diberikan Sama VKS dari game pertama Dan game kedua Arly-nya masih diberikan space Untuk dia farming Bahkan dikasih red buff juga sekarang Jadi emang buat Ngasih damage tambahan juga Ke arah Arly-nya Cuman kali ini masih belum ada mystic Yang bisa dimanfaatkan juga Sama Vivo Kate Star Dan ada Overlord Yang kebuka Tapi kayaknya dia masih pada nungguin Tyran sih 74 detik lagi Udah dibukain juga Brush-nya tadi Ada kacau sih yang dari One Gimana ini kayaknya farming Buat funneling gold-nya Lebih dikasih ke arah si Sase Sase dari tadi ada di bawah Ada di atas Biar mempercepat juga Long-nya ini jadi Dan gak ada Ini percobaan lagi buat Invite Dari tim Vivo Kate Star juga Karena emang permainan dari Weibo game ini juga sedikit pasif Dibandingkan di game sebelumnya Dan udah ada satu buah Trish Lash Langsung kanan Masih ada tower Harusnya gak bakal di all-in Tapi ada pergerakan JD Dan juga ada Zhang Fei Dari Nuonwo Yang bakal coba Untuk ngebuka jalan Brush Bakal dibantu sama One juga Sedangkan di mid lane Lagi ke push Sama Jing dari Kongling Dan juga ada satu buah Flaming Palm yang kebuka Dimana gue Buset gue huwainya Tumbang guys Gak bisa ngefollow up Di pukul mundur Overlord kebuka Tapi buff biru Adalah tujuan Di tim Vivo Kate Star Ya agar Jingnya gak main Karena Jing kan Salah satu hero yang butuh biru banget Ya betul-betul Butuh biru untuk Dari mana juga cooldownnya sih Ini bener-bener ngaru banget Untuk hero Jing Dan pastinya Apa yang dilakukan sama VKS ini Sudah Sangat-sangat Free Overlord Bersi lebih dari apa yang dia harus lakukan Dari point kill yang dia dapetin Dapet invade juga Setelah invade ke arah jungle nya Blue Buffet udah dapetin Masih Belum puas dia langsung ke arah Overlord juga Walaupun memang belum enhance Tapi ini ngebuat objektif yang didapatkan Sama anak-anak VKS Lebih banyak lagi Dua loh dia Dari tyran nya dapet tadi Overlord juga dapet Sebelum ke enhance Dan juga nih Kayaknya Brush nya bakal coba dijagain dulu Sama si Weibo Gaming Dimana pemain dari tim Vivo K-Star Bakal coba di trap Begitu saja Udah ada flaming pole lagi deh Sase Sase masih punya infinite fastness juga Saat ini Udah ada bottom lane yang bakal di push terlebih dahulu Airnya bakal coba untuk di reset Mungkin sama Biron One juga udah mulai masuk Pegang kendali atas map Dari tim Weibo Gaming Dan udah mulai di start Sama Jing Airnya disuluh Jing nya yang dapet ya Lah lah Biron Aduh Ron Udah lem banget Ron Prince Cross nya Tumbang lagi ya Wah Masih ada power gradation Dan ini bakal coba untuk ngecut bagian belakang Dan tower mid lane Harusnya bakal gratis Dapatin sama tim dari VKS Cuman di saat yang sama juga ada one Masih Rano ditumbang guys Abis mendapatkan seorang Arly Arly nya bener-bener lincah banget Dan ada Azure Golem Yang bakal diamanin dulu sama Jing Melihat di bawah juga ada minion yang ngepress Kayaknya bakal dapetin tower thinner Dan ini bakal dikejar Masih ada satu buah forbidden domain Dibuka lagi power gradation Kena slow effect Dimana Dani masih Thank you banget Karena dia build tank Ada time flux juga Bakal coba untuk dinyalakan oleh seorang lain Untuk ngelamatkan Dani Follow up nya juga cepet juga Dari Vivo Kate Star Dan saya sih karena emang long itu punya infinite fastness Jadi dia tuh posisinya dia tuh bisa agak Lebih maju gitu Dibandingkan marksman lainnya Betul-betul Sama-sama saling kejar gini bro Beda seribu Beruntungan 1100 Tipis-tipis lagi Tapi ternyata One itu misah Dan masukin beras yang dia 7 gitu yang emang bisa diambil Sudah dapetin satu objektif Sekarang karena overlord Dan yang gak pedang Dan ternyata Lebih didiamkan saja Karena Arly nya juga lagi di arah bawah Mencoba untuk ngeklaim ini Dibuka fight Tapi tampaknya belum di follow dengan baik Masih bisa terflash Karena belakang masih bisa survive Dan bahkan itu dia mirror domainnya Butuh akan saksing-saksing dilakukan oleh Konglingnya Tapi masih belum bisa dapetin satu point heal Dan sasenya Longnya mati guys ya Untuk melakukan ultimate Karena emang tidak ada Dan justru dia yang ditumbangkan loh PKS apa yang terjadi lihat Wah padahal tadi emang Sase tuh udah pake ultimatenya Makanya dia udah di mode Dimana dia pake Abis pake infinite fastness Cuma baru juga bilang Kalau misalkan long tuh bisa Kayak lebih enak buat posisinya Dia malah offside Cuma Rio Engine dibuka Masih ada mirror domain juga Dari Kongling Itu berbahaya banget Demi menyelamatkan satu buah Crimson Golem Yang pada akhirnya juga Diamanin sama Nwonwo Cuman fight tadi sih Gue juga mempertanyakan Kenapa PKS salah Harusnya lu udah gak all in lagi Fight tersebut lu udah buka Time lapse lu dari Sunbin tadi Buat ngezoning out pemain dari Weibo Gaming Tapi masih malah di all in Meskipun kelihatan ya Dari Kongling tadi Udah pake mirror domain Dia saksing-saksing Kayak kok gak ada damage-nya gitu ya Cuma karena sasenya juga terlalu offside Damage dealer utama mereka Juga akhirnya hilang Si sasnya udah gak ada Untuk Weibo Gaming Karena sejauh ini juga networknya Dari VKS udah mulai dikejar Sama Weibo Gaming Gila-gila itu tadi Charlotte-nya sih gue ngeliat Dia nge-try banget Dia nyoba banget Untuk nyulik ke arah Dani-nya At least nge-trade lah Dari JD yang menurut gue tadi Aduh dia Dia posisinya sayang banget nih Ketika dia buka Set Eh ternyata langsung di flank Dan langsung ada 3 orang Yang nunggu di payungnya Karena emang kita tau ya Kalau misalnya Arli lagi ngeluarin skill payungnya Pasti dia bakal blink lagi kesana Untuk dapetin pasif lagi Atau mungkin untuk mempertahankan dirinya Tapi ternyata udah ditungguin Oleh 3 orang dari anak-anak Vivo Kate Star Dan lagi-lagi Jing-nya telat masuk war juga Ketika dia mencoba untuk dapetin Ke arah Musashi-nya Dia untungnya sih Lebih milih untuk menahan Hawa nafsunya Dan dia mencoba untuk kayak Udah oke Gue gak dapetin kill Tapi gue dapet objektif Yaitu inner tower di tengah Jadi kayak masih tetap ada trading Lumayan untung Ini masih nunggu Tyrant sama overlock lagi guys Ini harus bisa lebih rapi lagi Kalau misalkan Weibo Gaming ingin Mendapatkan game ketiganya Kalau misalkan mereka masih ada Isu di e-comsnya Atau tidak kompak lagi Wah ini sih bisa 2-0 ya Lian Wah Gue setuju lagi Karena ini mungkin Dengan dia nge-pick Zhang Fei Itu lebih bagus Dibandingkan Lian Po tadi Karena lebih nge-protect gitu Ngasih shield Dan bisa nge-fight back gitu Dan Pemain Weibo Gaming Ini gak mau offside Kayak di game sebelum ya Mereka bakal coba Untuk mundur dulu Disengage Setup lagi Tapi lagi-lagi Jing-nya bakal dikirim sendirian Dia bakal split push lagi Di atas Padahal ada Tyrant kali ini Yang bakal up Mungkin karena adanya smite Di Nguanwo Makanya dia pede Buat nge-biarin ini terjadi Mungkin emang tujuannya adalah Endless dari arah Overlord-nya Nah, Dani Masih bisa diamankan oleh Dani Iya Iya Tapi sayangnya Agak sedikit berantakan juga Dari follow up Pemain-pemain dari tim Weibo Gaming Karena ya Jing-nya udah datang juga pun Kayaknya Ah, gak usah dikomet nih Kayaknya udah gak bisa lagi Terus kayak gerakan dari si Gui juga udah jauh banget Kalau misalkan tadi Sandaya dikawalin sama Weibo Gaming Itu bakal jadi bahaya banget Lalu longnya guys Uloh Langsung naganya Jika Gitu guys Jangan lupa beli long guys Mereka pengen ngamainin Overeor Cuman harusnya gak bisa Karena ada buff Dari perang juga Dimana mereka punya ini ya Apa namanya Primal Bone Dari pemain dari Pivokate Star Jadinya Mereka mau mancing tuh Dari pengen perang di arah Weibo Gaming Cuman gak kepancing kali ini Buat Weibo Gaming Iya, satu setengah menit Primal Bone masih ada Karena habis mendapatkan Satu teren buff Tapi memang gue Sumpah gue gak ngerti Siapa yang terjadi di Weibo Gaming ya Ini kayak bukan Weibo Gaming Yang gue lihat kemarin Hari ini kayak bener-bener Ada pergerakan yang Bingok Gue gak tau apa yang di Tujuan dari anak-anak Weibo Gaming itu Kayak Oke Jingnya gak split ke atas Tapi ke atas pun juga Agak sedikit nanggung Udah jalan ke atas Ujung-ujungnya dia join team fight juga Di arah tyronnya Tapi pas dia mau coba Ngeflang ngejoin Eh ternyata udah dapet tyronnya Terus akhirnya dibuka outburstnya Udah roar juga Setelah itu dia mundur lagi Jadi kayak Apa-apa-apa Yang strategi yang bakal dipakai Sama Weibo Gaming Termasuk sekarang Lihat Oke Sekarang jingnya ke bawah Kemudian Overlordnya Udah diin Nice banget Dan mungkin akan ngesplit Udah dapet guys ya Udah dapet guys 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 Udah malah dikasih Saatnya jing beraksi guys Bironnya mati Itu Ya Tuhan Jingnya malah mati Alah wak Aduh Flashnya jendok Allah wak Flashnya jendok Sunbinnya dapet guys ya Buset tipis Tipis banget Ulu Ya Tuhan Serempek Kelo Ya hidup lagi Yang jendok Jendok Jangpe doang guys ya Jendok 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 Yang besar Cuman kayak Dia ngeliat Jendok Tapi Sunbin Gak berani maju Guys Soalnya Charlotnya Udah Bali Mereka main Disiplin sekelas tidak mau memaksakan ya betul tapi lo tahu juga nih lu udah sadar dan lo tahu kalau misalkan musuh lo tuh lagi overlord dan kita tahu kalau misalkan overrote udah dapetin ya lalu lakuin speedpush dan lainnya itu yang dituju sama naganya bakal keluar bakal langsung hilang juga lo nggak bakal bisa lakuin split dan disini ketika menurut gua itu apes banget konglingnya dia ngebuka mirror domain tapi dia tidak melakukan saksing-saksing karena dia tahu ada yang sekarat nih dan udah turun saksinya udah turun dia sekarang mirip layak tadi Yese riding the wind bener loh guys di atas menit 15 ewe pelan-pelan bang pelan-pelan itu ekspresi dari anak-anak VKS yang bersemangat banget bagus banget dan juga Dhani dia mengganti Blood Rage nya ketika sudah dipakai karena kita tahu cooldown selama 80 detik dan langsung diganti session query ketika dia langsung nge-dive karena JD nya tapi masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah kemenangan karena masih bisa ditahan masih di drag to the late game sudah ada kuai juga diragang lagi guys arlinya mati jirlah why princess frost mati guys ya hidup lagi jingnya one by one bro lihatlah one by one antara Musashi dan Jing ya kalau Musashi menang jauh guys terlalu kuat sih harusnya nah 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 ulu mati lo bro tapi ya itulah dia ulu satu hit tidak ada lagi mirror domain dan mungkin akan langsung ditembangkan oleh Dhani tersisa lagi-lagi nuwo-nuwo nya sendirian lihat tinggal jangkai doang mana bisa bro udah lagi ya ente guys ente guys kelas banget Vivo Kate star bro mantap wala us pelan-pelan bang bulan-pelan gg guset juwan kialogis ya mainah itu bisa duduk dari King Sunbin Brazil bro ini clover aja ketargetir guys sama main ah guys ha kita lanjut kemed selanjutnya guys ya Match terakhir bro Bye bye